Saat saya sedang terpuruk, saya sedang jatuh Orang-orang yang besarkan hati saya sikit Sikit sekali Aku bersama kalian semuanya Bersama antum Dan saya pernah di posisi antum Makanya materinya ini Kuat banget bagi saya Ayat ini tidak akan pernah saya lepaskan Saya pegang kuat-kuat Zuhrufal qawli gurura Syayatin al insi wal jin Setan-setan berbentuk Manusia dan jin Kau udah kayak gini manusia Makanya saya belajar Saat saya sedang terpuruk, saya sedang jatuh Orang-orang yang besarkan hati saya sikit Sikit sekali Yang banyak justru malah jatuhkan Lalu saya pasangkan azam Ya Allah, seandainya suatu saat nanti Kau izinkan aku muncul ke permukaan Omonganku didengar Aku berusaha sebuah tenaga ya Allah Untuk besarkan hati orang-orang itu ya Allah Kalimat-kalimat pendek Sehat ya bang ya Mudah-mudahan berkah ya bang ya Mudah-mudahan usahanya lancar bang Hidup abang jadi banyak manfaat Untuk banyak orang Kalimat kecil itu teman-teman Powerful betul Dan saya merasakan ketika saya masih kecil Masih tidak ada apa-apanya Masih kosong, masih minus Ada orang yang nepok-nepok saya Ada orang yang nepok pun Tidak saya lalu membesarkan hati saya Itu bagi saya energi Yang tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun Antum jangan jadi sampah Untuk kehidupan orang lain Tinggal doakan yang baik-baik Niat antum betul mungkin pengen Menasehatin Tapi Ternyata Ditanggapan orang itu Antum malah terlalu banyak Mencampuri Kehidupan orang lain Antum kira tidak sedih ke Jadi menantu Yang melihat orang Mertuanya itu masih Sangkut dengan riba Antum kira tidak sakit ke Hati anak dengan orang tuanya Masih dekat-dekat dengan maksiat Mana ada hati anak yang bahagia Mau nasihatin macam mana Baru kita ngomong sikit Doa panjang lebar dan nasihatnya Kita sudah coba untuk ngomong Speak up gitu Tidak mempan Anak mana Kalah jauh tidak? Kalah tidak antum? Bisa menang lawan orang tua? Tak bisa Anak ini sudah hijrah Sudah belajar agama Ah ya tak boleh kan dalam Quran Kalau dulu jadi maling kundang sih Aku bentak gitu loh Cuma tak berani Mana berani Pilar dakwah nomor satu Birol walidain Walaupun saya sendiri sadar Saya belum jadi anak yang baik Belum jauh Adik-adik saya Ibal sama mimip itu lebih Lebih baik Daripada saya Saya ini belum Masih belajar Tetate-tate Ngerenung Mikir Bagaimana caranya bisa beramal Supaya bisa Jadi anak yang baik Bagaimana jadi suami yang baik Tiap hari saya ngerenung Mikirkan Bagaimana aku jadi ayah yang baik Sudah jadi ayah yang baik Belum aku ini ya Bagaimana rezeki untuk anak istri aku ini Halal enggak ya Betul-betul jelas enggak ya Padahal enggak yang syubah itu Itu muhasabah tiap hari Kawan-kawan Aku ini jadi abang Sudah jadi abang yang baik Belum ya Untuk adik-adik aku ya Aku ini jadi pengasuh Sudah jadi pengasuh Itu tuh tiap hari Mikir kawan-kawan Tiap hari ngerenung Aku ini jangan-jangan Cuma bisa nyuruh-nyuruh ya Ngerjakan tak bisa Tiap pagi nasehatkan Cek Muhasabah Ya kan Ingat enggak kemarin saya bilang Ini contoh ya Contoh Saya contohkan diri saya nih Atau Tidak usah saya lah Antum lihat disini Tulis disitu Saya apa Disini kita adalah anak Disini kita menantu Disini kita ayah Disini kita abang Disini atau kakak Ayah atau ibu Disini kita Apa lagi Suami Atau istri Disini kita Adik Adik Disini kita Apa Di pekerjaan Antum Pimpinan Misal gitu Pengasuh Teman-teman Kira-kira ini Dihisap Allah Enggak Ini Disana Aku tak tahu Dihisap Nanti aku Di hari kiamat Umar bin Khotob Tahu enggak Ceritanya kan Sampai masakan Ibu-ibu Sampai ibu Itu bilang Kalau ada orang Lebih pantas jadi Khalifah kau Lebih pantas Daripada Umar Umar itu nyaman-nyaman Ya santai Saya itu Kayak nempeleng diri Saya seorang Aku bisa tidur enak Pakai selimut Bisa makan enak Di rumah makan Yang aku mau makan Ustaz-ustaz tuh Guru-guru ngaji tuh Orang-orang di kampung-kampung sana Bisa makan ikan nila Sebulan sekali Coba teman-teman Belum lagi Kalau Antum Sudah mulai berdakwah Pelan-pelan Enggak nasihatin Pakai mulut Antum Antum hanya nge-share Di grup keluarga Potongan-potongan video Coba tengok Dibilang apa Antum Dibilang sok tahu kan Dibilang sok alem Mana mau dekat-dekat Sama keluarga Lingkungan keluarga begitu Baru kau belajar Kau bukan aku tak tahu Siapa kau dulu Kata tidak Ahli sejarah Bukan ahli hikmah Giliran yang porno-porno Giliran yang lucu-lucu Banyak yang nge-share Banyak yang komen Giliran yang set Diam Semua Ini kejadian Di seluruh dunia Teman-teman Seluruh dunia Saudaraku Bukan cuma di Pontianak It's not only in Pontianak Dari zaman Nabi Yusuf Adik-beradik seorang Itu tak bisa akur Maka beruntung Saya kadang-kadang Nonton Atta Halilintar Dengan adik-beradik Walaupun saya tidak tahu Yang terjadi di belakang Layar apa Tapi bagi saya Oh ya Allah Bisa gitu Aku belum bisa jadi Abang yang baik Kalah sama Atta Dengar lagi Putra Siregar cerita Saya tidak pernah Tengok bapak saya Tengok bapak saya Oh ya tempiatu Dari kecil Ada orang lebih susah Daripada kita Kedatang orang pengusaha Stroke Oh aku tidak stroke Datang kemarin Saya jalan Di daerah Pancasila Nengok Siapa itu yang Pakai sepeda Jalannya pincang Yang jual koran Legend itu Dari zaman saya Jualan Bubur Di tepi jalan Tuh Aji Tidak mau Dikasih Marah dia Aku bukan pengemis Kata dia Aku kerja Punya banyak tanah Loh boy Cicilan Punya banyak tanah Beli sama budak-budak Semangat kerjanya Luar biasa Ilmu baru secuil Jangan lagi ngeser-nggeser gitu Jangan nak ngajarkan kami Pes Diam Ustadz kau itu siapa Kata dia Ustadz kau Kata dia Ada bah namanya Ustadz kau Akhirnya Awal semangat kan Untung ngeser kan Lama-lama Malas Ada grup kakti dia lah Kalau bisa left-left Aku dari grup Kan gitu Ada semangat Sunnatullah Tapi mutuskan silatur juga Tidak boleh Yaudah mau diapakan Pajak ditanggung pemenang Kecuali kita lahir langsung Nabi gitu Tapi enggak juga kok Nabi pun ada musuhnya Pas dia belajar Kamu sibuk rebahan Pas dia jatuh Kamu sibuk pacaran Pas dia gagal Kamu sibuk ngomongin dia Pas dia sukses Lu ngomong Kamu mah enak Lu mah yang stupid Anak zaman Kalau ngomong Itu benar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.